Intro Mokasih pemirsa, balik lagi di acara Gedebek Randi Rahman Hakim terdakwa pengedar narkoba jenis sabu seberat 0,573 gram Tifonis Majelis Hakim yang diketuai Edi Cahyono Hukuman penjara 5 tahun 6 bulan sama dendos 1 miliar pia Subsider 6 bulan kurungan Terpidana kasus maling tahun 2021 Randi Rahman Hakim paling lagi menjalani hukuman pidana sesudem terbukti menyimpan narkotika jenis sabu seberat 0,573 gram Randi terdakwa pengadilan narkoba jenis sabu ini jalani sidang putusan pengadilan negeri kelas 1A Palembang Yang mana jurus sidang yang diketuai Majelis Hakim Edi Cahyono Terdakwa Randi difonis Majelis Hakim 5 tahun 6 bulan penjara sama dendos 1 miliar Subsider 6 bulan kurungan Terdakwa Randi terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobohan atau pemufakatan jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika Yaitu menjajok ke menerimo Jadi perantara sama menyerah ke narkotika golongan 1 Bukan tanaman dengan berat kurang dari 5 gram Diancam pidana sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Menyatakan terdapat Randi Lama Randi Lama Dinted Gustono Tersebut telah Bisa-bisa Melakukan tindak pidana menjadi perantara Dalam jual berlindungan Dua Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan berjalan selama 5 tahun dan 6 bulan Serta pidana berjalan saat berjalan Apabila tidak berjalan dengan pidana berjalan selama 5 bulan Menetapkan masalah penangkapan dan penahanan kegurangan seluruhnya Dari mereka yang menjatuhkan Menetapkan pidana berjalan Barang bukti Konforum dengan kutubah Serta biaya berkara Dua 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 Fonis yang diterima terdakwa Randi Rahman Hakim ini Lebih rendah dari tuntutan JPU kejari Palembang Yang sebelumnya nontot terdakwa 6 tahun penjara Heruah Yudi Pau TV